Kembali di Primetime Pemirsa, aparat korps Lalu Lintas Polri bersama Direkturat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menggelar olah TKP kasus tabrak lari sedan dan pesepeda. Hal itu dilakukan guna melengkapi berkas penyidikan. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kasus tabrak lari pengemudi mobil sedan yang menabrak seorang pesepeda di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Tamrin, Jakarta Pusat. Dalam olah TKP yang dilakukan ketiga kalinya, petugas menggunakan alat Traffic Analysis Accident atau TAA untuk menganalisis kasus kecelakaan. Seluruh peristiwa baik sebelum dan pasca kecelakaan dipantau melalui kamera TAA. Selain itu, hasil dari olah TKP akan dijadikan alat bukti tambahan di pengadilan. Saat ini, kondisi pesepeda masih dalam perawatan intensif. Selain itu, kami melihat dari berbagai kamera Adela yang ada di Jakarta. Karena kamera Adela yang kita punya ada histori kendaraannya, sehingga kita bisa ketahui siapa pengguna kendaraan tersebut. Kemudian dari sana, akhirnya kita bisa dengan teknologi test recognition, kita bisa menentukan siapa yang menjadi pengendara sekaligus menentukan dialah yang diduga sebagai pelaku. Kemudian kita lakukan upaya penangkapan pada hari Sabtu, dini hari ya, ya, 22.30. Setelah kita tangkap, kemudian kita kuatkan dengan alat bukti lainnya. Dan pada hari Sabtu itu juga kita sudah tetapkan sebagai tersangka. Dan langsung kita alasanakan penahanan. Dan sampai saat ini, jangan bersangkutan pelaku atas nama.